Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak Saya Desi Putriana Sari, calon Guru Penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Banjarnegara Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata penerapan pembelajaran di kelas dan di sekolah menurut pemikiran filosofis Kihajar Dewantoro Berikut ini merupakan pemaparan aksi nyata modul 1.1 dengan tema Aksi nyata merdeka belajar dengan menerapkan pemikiran Kihajar Dewantoro dan metode permainan untuk memujudkan profil pelajar Pancasila Mandiri Latar Belakang Kihajar Dewantoro sebagai bapak pendidikan nasional memiliki pemikiran-pemikiran kritis mengenai pendidikan Ada pun filosofis pemikiran Kihajar Dewantoro antara lain mengenai merdeka belajar, pendidikan yang berhamba pada anak, pendidikan yang harus mengikuti kodrat alam dan zaman, semboyan trilogi pendidikan, serta pendidikan dan pengajaran yang seharusnya berjalan sesuai dengan kodrat anak yaitu bermain Deskripsi Aksi Nyata Adanya pandemi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 mengubah metode pembelajaran dan gaya belajar murid Saat ini pembelajaran sudah mulai berlaku 100% Namun, gaya belajar murid masih terbawa pada suasana belajar daring di rumah di mana siswa belum sepenuhnya mandiri karena di rumah terbiasa mengerjakan tugas dengan bantuan orang tua atau ketergantungan pada sumber referensi yang memudahkan yaitu internet Oleh karena itu, sebagai calon guru pegerak, saya melakukan aksi nyata merdeka belajar dengan memilih salah satu profil pelajar Pancasila yaitu sikap mandiri karena dalam sikap mandiri terdapat keterampilan abad 21 yaitu critical thinking atau berpikir kritis Tujuan Aksi Nyata Tujuan Aksi Nyata Merdeka Belajar ini yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan yang paling utama adalah agar meningkatkan kemandirian siswa dalam belajar Sebagai persiapan aksi nyata yang saya lakukan saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah kemudian saya juga melakukan penyusunan perangkat pembelajaran Berikut ini adalah dokumentasi penerapan aksi nyata yang saya lakukan Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bangun ruang salah satunya adalah ku Sekarang punya sebuah lagu untuk menjelaskan ke kalian bagaimana mencari sebuah rusuk dengan akar pak pati Dan sudah diketahui sebuah kolomak kubus Terima kasih Terima kasih Kita akan mencoba mencari akar pak pati Kita punya angka 3375 Coba kita cari akar pak patinya Pertama yang harus kalian lakukan adalah membaginya Tiga angka ada di belakang ya Satu, dua, tiga Kalau sudah dibagi seperti ini Kalian lihat angka terakhirnya Angka berapa ini? Lima Ingat Nol, satu, dan empat Lima, enam, sembilan Berarti lima ada di antara ini ya? Ya Berarti tulis lagi di atas Lima Ini adalah hasil dari angka yang belakang Lalu angka depannya bagaimana? Kita lihat angka berapa ini? Tiga Angka tiga ini kita cari hasilnya yang mendekati tiga Yang di bawahnya tiga itu Perkalian perka tiga dari angka berapa Satu, pangka tiga, satu Dua, pangka tiga, delapan Yang paling mendekati atau di bawahnya adalah Satu Satu, pangka tiga Artinya disini ditulis satu, pangka tiga Karena hasilnya adalah satu Maka ini di bawahnya tiga Maka kita tuliskan ini angka? Satu Jadi ini tadi naik ke atas Yang ini juga naik ke atas Jadi hasilnya adalah? Lima Paham Paham? Paham Sudah siap untuk bermain? Oh Permainannya nanti kita akan melaksanakannya di luar ruangan Jadi tidak di dalam kelas Nanti Budesi akan menempelkan ke lima soal ini Kita akan mencari jejak Anak-anak namanya permainannya Permainannya apa? Mencari jejak soal Anak-anak sudah siap? Siap Di hitungan ketiga silahkan keluar dan mencari soal ya Satu, dua, tiga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Silahkan Tepuk tangan Suara dua Tepuk tangan Suara satu Tepuk tangan Hasil dari aksi nyata yang saya lakukan antara lain Meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik terutama untuk pelajaran matematika Yang kedua Menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila yaitu sikap mandiri Yang ketiga Pembelajaran yang didapat dari aksi nyata adalah guru harus terus melakukan kreasi dalam pembelajaran sesuai dengan kodrat anak Berikut adalah tindak lanjut dari kegiatan aksi nyata yang saya lakukan adalah Yang pertama melakukan inovasi pembelajaran yang lebih menarik Yang kedua meningkatkan kolaborasi dengan rekan sejawat Dan yang ketiga berbagi pengalaman terkait proses pembelajaran dengan rekan sejawat Berikut ini merupakan testimoni dari rekan sejawat dan peserta didik mengenai aksi nyata yang saya lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Musviroh dari SD Negeri Tiga Pelumbungan Berdasarkan pengamatan kami pada pembelajaran budesi yang tadi diberikan Yaitu materi matematika tentang akar pangkat tiga Pada intinya saya sangat tertarik Karena metode yang diberikan oleh budesi itu metode bermain Dimana metode bermain itu sangat cocok untuk siswa SD Karena siswa SD itu karakteristiknya itu suka bermain Jadi kalau siswa SD diberi metode bermain itu Mereka sangat antusias dan mereka sangat tertarik Sehingga mereka melakukan pembelajaran juga dengan penuh dengan semangat Dan benar-benar dari hati mereka Karena mereka sudah didasari dengan suka Sehingga mereka melakukannya juga dengan penuh semangat Dan nantinya karena siswa melakukannya dengan semangat Akan meningkatkan pembelajaran dan pengetahuan tentang akar pangkat tiga Harapan kami dari SD Negeri Tiga Pelumbungan ini Budesi dalam mengikuti guru penggerak Melakukan aksi nyata di SD Negeri Tiga ini Yang nantinya akan meningkatkan pembelajaran siswa di SD Negeri Tiga Pelumbungan ini Pada khususnya dan meningkatkan pembelajaran siswa di kecamatan dan kabupaten pada umumnya Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sabto Gunawan Saya berasal dari SD Negeri Tiga Pelumbungan Tadi saya diajari Budesi akar pangkat tiga Dan juga permainan siapa cepat dia dapat Di sana saya merasa senang Saya mengerjakan lima tugas Saya juga diajari menyanyi oleh Budesi Tentang akar pangkat tiga Dan juga cara menyelesaikan akar pangkat tiga Sekarang saya menjadi lebih senang dan pintar Terima kasih Budesi Semoga belajarnya terus menyenangkan seperti ini ya Demikianlah laporan aksi nyata penerapan pembelajaran di kelas dan di sekolah Menurut pemikiran filosofi Seki Hajar Dewantoro pada modul 1.1 Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian Salam dan bahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton